Untuk kinerja Pak, untuk misalnya kita ukur potensi ya Mekanik-mekanik Indonesia itu menurut saya sangat-sangat keren sekali sih Dan 2015 itu saya iseng buka namanya dokter mobil Jadi basically saya itu ibaratnya bisnis saya rata-rata otomotif Pak Tapi saya nggak ngerti sama sekali soal perbaikan mobil Saya itu nggak pernah ibaratnya memperbaiki mobil saya sendiri Ya teman-teman selamat datang kembali ke seri Rekah Baru Kali ini kita dapat kesempatan luar biasa Saya ada tamu Pak Riki Seng atau yang biasa dipanggil dengan Ko Riki ya Selamat datang Ko Riki ini kesempatan yang luar biasa Untuk kita di Rekah Baru belajar dari Bapak Seorang serial entrepreneur yang sukses Mungkin teman-teman semuanya lebih banyak kenal dengan dokter mobil ya Yang di Youtube itu kan Kalau kita semua yang hobi mobil kayaknya akan ketemu deh dengan video-videonya Termasuk saya waktu beberapa tahun yang lalu Ketemu juga dengan Youtubenya Bapak ya Ini kita kan dengar cerita-cerita luar biasa Perjalanan daripada Ko Riki ya Untuk membangun dokter mobil bersama dengan saudara-saudaranya Dalam waktu pendek sudah bisa mencapai 30 cabang Bahkan kalau dihitung dengan saudaranya mungkin lebih dari itu Dan rencana-rencana luar biasa ke depannya Untuk dunia permobilan dan perbingkilan di Indonesia ya Mungkin kalau boleh Pak Riki cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan Cerita awal daripada berdirinya Ide apa yang membuat Bapak mendirikan dokter mobilnya Oke, saya lulusan binus Pak pada tahun 2005 Kebetulan 2005 itu saya lulus bisnis Binus itu saya juga gak ngerti lah soal bisnis Pada waktu itu saya kerja kantoran dengan menggunakan gelar saya Akhirnya saya kerja kantoran sebagai staff IT Tapi pada waktu tahun 2009 itu saya iseng-iseng bisnis Dan akhirnya bangkrut Dan 2010 itu saya mulai bisnis pertama saya itu bisnis trading Untuk produk-produk, untuk spare part-spare part yang berhubungan dengan mobil Sampai akhirnya 2015 itu saya ngerasa bosan lah Di bisnis saya yang utama Dan 2015 itu saya iseng buka namanya dokter mobil Jadi basically saya itu ibaratnya bisnis saya rata-rata otomotif Pak Tapi saya gak ngerti sama sekali soal perbaikan mobil Saya itu gak pernah ibaratnya memperbaiki mobil saya sendiri Oke, oke Wah menarik-menarik Jadi dari alumni-nya Binus ya Alumni Binus Wah alumni Binus luar biasa tuh Banyaknya menjadi entrepreneur yang sukses banget Background IT kombinasi dengan accounting Kemudian trading Dan akhirnya buka bengkel yang boleh dibilang Salah satu yang perkembangannya paling cepat di Indonesia ya Terima kasih Pak Di dalamnya Kemudian partneran dengan Kolung-Lung ya Kolung-Lung ya Di sininya Oke Kemudian mungkin awalnya aja dah Pak Waktu itu kenapa kok ide tentang dokter mobil Nah jadi dokter mobil itu kita buka di 2015 itu kita melihat dari luar negeri Jadi di luar negeri itu ada bengkel mereka itu menggunakan mesin-mesin canggih gitu Oke Dan di Indonesia itu perawatan mobil itu menggunakan cara manual dan waktu perawatannya cukup lama Oke Sampai akhirnya kita bawa mesin-mesin canggih yang dari luar tersebut kita bawa ke Indonesia Dan customer-customer di Indonesia itu merasa happy Oke Bengkel resmi kan walaupun resmi caranya ganti oli kan itu masih konvensional walaupun resmi Kalau disini kita hakuin teknologinya ya lumayan alat-alatnya canggih-canggih Jadi mereka datang ke tempat kita punya masalah dengan mesin dengan AC mereka Kita bisa solve dalam waktu 1-2 jam saja Oke Jadi kegelisahan customer-customer yang datang ke bengkel itu kan menunggu Pak Oke Kadang menunggunya bisa 6 jam sampai 8 jam Oke Terus problem mereka itu enggak solve secara tuntas Oke Jadi kalau saya dapat tangkap salah satu terobosan daripada dokter mobil Kalau kita melihat mungkin pasar perbengkelan di Indonesia adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi ya Betul sekali Dengan suatu mesin dimana kalau yang lain-lainnya itu terlalu rilai sama orang Ini adalah mesin yang langsung bisa value-nya itu langsung bisa dirasakan oleh customer Iya Dan ketika service mobil menggunakan manusia Manusia itu kan bisa dibilangkan kadang performanya nekturon ya Pak Jadi hasilnya itu belum tentu sama Tapi ketika kita menggunakan mesin maka hasilnya itu bisa dibilang standarnya itu bisa kita ukur Oke Kemudian Pak kalau kita Kalau yang saya tangkap ya dari dokter mobil Itu kan dimulainya dengan Kayak semacam dua service dulu ya Pak Betul AC kemudian tone up jet star ya Jet clean Jet clean Dengan dengan dua ini Kenapa dua ini dulu yang dipilih Pak Jadi yang dirasakan sama customer ketika mobil mereka enggak enak itu adalah Pertama itu gasnya itu ibaratnya udah enggak nendang gitu Jadi kalau misalnya di tol Pada waktu mereka mau akselerasi jalan kosong Mereka gas kok tenaganya enggak ada gitu Kalau kita di otomotif itu sebutnya kok mobilnya boyo Enggak ada tenaganya Dan yang dirasakan sama customer itu ketika mereka ada di dalam mobil pada waktu AC yang enggak dingin itu bikin mereka enggak nyaman Nah dua hal itu yang kita Yang dua hal itu yang kita prioritaskan di awal adalah kenyamanan customer itu Kaki mereka sama mereka masih nyaman ketika AC mobil mereka tuh dingin Oke jadi menyelesaikan suatu permasalahan yang langsung dirasakan ya Betul Karena kan ada juga penyelesaian permasalahan di dalam mobil yang kita tuh enggak ngeh gitu Kalau yang ini kan begitu datang ke bengkelnya keluar duit Naik mobilnya langsung ke rasa bedanya Iya dan itu yang ibaratnya yang udah terjadi puluhan tahun pak ya Kalau misalnya dulu itu bengkel-bengkel itu kan semuanya ada Iya Jadi misalnya orang image orang itu kalau misalnya mau buka bengkel mobil itu mesti di tempat yang besar Iya Dan pengerjaan itu semuanya Oke Dari apa aja dari mesin juga dikerjakan AC juga dikerjakan Ban dikerjakan Kaki-kaki dikerjakan Bahkan ibaratnya hal-hal yang berhubungan dengan mobil itu semuanya dikerjakan Oke Sampai akhirnya apa? Owner bengkel itu rata-rata enggak bisa fokus dalam gedein bisnis Oke Mereka bisa dibilang stress ibaratnya ngurusin satu bisnis Oke Contohnya kalau misalnya ada yang ngurusin kaki-kaki pak tiba-tiba resign Iya Otomatis mereka masih cari lagi dong orang yang ngurusin kaki-kaki Dan yang paling pusing dari teman-teman saya pemilik bengkel itu adalah Stock spare partnya itu banyak banget pak Oke Stock spare part mereka banyak banget Sehingga mereka juga ibaratnya udah udah stress duluan lah gitu Oke 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 Jadi yang saya tangkap juga Yang bapak perhatikan Ko Riki perhatikan terutama di awal Bukan hanya pemakaian teknologi Sesuatu yang bisa langsung dirasakan oleh customer Juga semacam fokus ya pak ya Kita tidak mengerjakan semuanya Kita fokus gitu Kemudian dengan adanya fokus ini Stock budeng Atau modal jadi enggak perlu terlalu gedein lah Sama mungkin nanti banyak barang yang enggak laku di dalamnya Betul Di sananya Oke pak luar biasa Awalnya dimana pak bukanya pak? Awalnya kita bukanya tuh di tempat kecil satu ruko doang Lebarnya itu 4,3 4 meter doang pak Terus panjangnya 12 meter Itu mobil parkirnya itu di depan satu Di belakangnya bisa satu atau dua pak Oke jadi cuma tiga mobil maksimum waktu itu Oke oke Dan pada waktu itu seluruh Indonesia itu kaget gitu loh Ternyata mau buka bengkel itu tidak perlu tempat yang terlalu besar Oke oke Di daerah mana pak? Di daerah Kelapa Gading Waktu itu diperhatikan apa pak dalam pemilihan lokasi? Hanya karena kebetulan nanti ada tempatnya bisa dipakai atau milih? Saat itu bisa dibilang kita sebagai entrepreneur itu udah enggak ada pilihan Tempat yang enggak ada cuma itu doang Apalagi pada waktu itu kita ibaratnya baru mulai startup Karena pada waktu kita di awal mulai bisnis ini kita mesti bikin namanya prototype Iya Nah prototype ini kita mesti ukur Oke Jadi kalau misalnya kita mesti ukur di tempat yang besar Dengan sewa yang cukup mahal Karena kalau misalnya tempatnya besar otomatis renovasinya cukup banyak pak Iya Selain renovasi cukup banyak tenaga kerjanya juga cukup banyak Dan pada waktu kita buka di tempat yang besar itu kita juga deg-degan pak Ini customernya ada enggak gitu loh Oke oke Jadi kita lebih baik mulai dari tempat yang kecil Ternyata customernya itu blueduck banget Sampai akhirnya cabang kedua itu kita buka di tempat yang lain gitu loh Oke Jadi pada waktu kita bikin prototype di awal itu kita enggak berpikiran Kalau satu tempat rame kita gedein tempat yang awal enggak pak Tapi yang di pikiran kita saat itu adalah Kalau misalnya tempatnya rame kita mesti buka di tempat-tempat yang lain gitu loh Enggak apa-apa kecil gitu Oke 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 Kalau saya tangkep ya kuriki ya Berarti dari awal waktu membuka doktor mobil Itu memang rencananya ini suatu konsep bisnis yang akan scalable ya Jadi dari awal rencananya memang bukan satu bingkil Dan dari awal memang rencananya kalau ini prototype ini jalan Ini akan langsung buka 2, 3, 4, 5 gitu ya Iya Oke oke Jadi di 2016 itu saya ibaratnya udah ngomong ke beberapa teman-teman saya Yang ibaratnya bisnis bengkel Suatu saat saya mau buka 100 bengkel Tapi sampai sekarang belum tercapai juga pak Sampai saat ini baru 30 bengkel Karena enggak, 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 enggak Enggak seperti yang saya bayangkan Oke Oke sekarang kita berarti mulai ngomongin tantangannya nih Kendalanya di mana pak Kendalanya paling besar itu di people pak Oke oke People Oke melatih orang ya Melatih orang Walaupun kalau di bapak kan karena udah spesialisasi Pemakaian teknologi mesin Kan aspek humannya itu menjadi Tidak sekritikal bengkel-bengkel lain pak Iya Yang paling penting ketika ada mobil customer datang itu Kita analisanya mesti akurat pak Oke Jadi analisa itu masih menggunakan people sama mesin Nah setelah ibaratnya kita tahu masalahnya apa Kemudian mesin kan ibaratnya mulai mengerjakan mobil tersebut Nah ketika mesin mulai mengerjakan mobil tersebut kan Untuk penggantian-penggantian 4 kan masih dilakukan sama manusia Oke 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 Tetap ada suatu kombinasi dengan orangnya lah Betul Di dalamnya Betul Oke 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 Nah proses untuk mendidik manusia ini cukup unik Dan saya pun belajar banyak Kalau gak salah saya belajar tentang human ini sekitar 2-3 tahun pak Itu semua kelas-kelas workshop yang ada di luar itu Dari pengembangan diri itu Seperti NLP Ilmu mulanya itu saya pelajarin gitu loh Luar biasa Jadi sampai akhirnya saya mengerti gitu Apa yang dibutuhkan untuk ibaratnya kita mau bikin standard search yang bagus Dan akhirnya 2019 itu Setelah saya mengerti ilmunya kita bisa ekspansi cukup cepat Oke 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 Itu mungkin yang akhirnya membuka Dumu Academy ya pak ya Iya Karena ada Dumu Academy Betul sekali Memang ide awalnya itu untuk bisa meng-cover perkembangan dan kekurangan daripada SDM nya Iya Nah kalau misalnya kita lihat di bengkel pak ya Di bengkel kan bisa dibilangkan front di bagian depan gitu Kita lihat ibaratnya di ofis itu kan di bagian back end gitu loh Nah untuk mencari orang-orang di front end itu kita sudah tidak ada masalah lagi pak Oke Tapi problem kita adalah untuk mencari orang-orang yang di back end Makanya kita bikin Dumu Academy itu untuk mencari orang-orang yang punya value dan visi-visi yang sama seperti itu Sehingga pada waktu akselerasi lebih enak lagi Karena tantangan kita sebagai UKM itu pak banyak talent-talent bagus itu udah masuk ke company-company yang gede Jadi ya bisa dibilang ya talent-talent yang ada di luar itu ya ibaratnya kita harus di sortir dengan baik lah Jadi dari awal itu kita bikin Dumu Academy itu kita tidak kepikiran untuk hijack orang dari tempat lain yang sudah cukup bagus Tapi mendingan kita ambil orang yang dari luar yang bisa dibilang masih fresh atau ibaratnya punya pengalaman Tapi kita training ulang pak Oke oke Tahun berapa pak Dumu Academy? Dumu Academy itu kita bikin tahun 2019 Oke Perkembangannya sejauh ini bagaimana pak? Perkembangannya sejauh ini kita lebih memfokuskan untuk training untuk orang-orang yang untuk support di kita punya bengkel Oke oke Kira-kira sampai setahun berapa orang gitu kebutuhannya? Pada waktu itu kan kita bisa dibilang cari orang-orang khusus back end untuk kantor pak Tapi sekarang kita carinya orang-orang yang khusus untuk front end Jadi Dumu Academy itu kita khususkan untuk training mekanik Oke Oke training admin, training supervisor Karena kita dalam waktu dekat ini kita mau buka cabang yang cukup banyak Kalau bisa tahun ini kita akan menambah 10 sampai 20 outlet lagi Oke 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 Jadi dengan adanya Dumu Academy diharapkan kayak salah satu tantangan perkembangan Dengan kayak bottleneck di SDM itu sekarang udah mulai tercover ya pak ya Udah mulai beres Nextnya apa lagi pak yang kira-kira tantangannya kalau mau lebih cepat lagi nih Kan targetnya 100, 100nya tahun berapa pak? Target kira itu 2026 sampai 2027 pak Oke berarti gak lama lagi ya dalam 2-3 tahun ya Iya dan kita juga punya mimpi untuk go ke public Oke berarti dalam 3 tahun minimum akan menjadi 3 kali ya kemungkinannya dalam 3 tahun ya Berarti tantangan berikutnya apa pak? Kalau sekarang kan SDM nya udah dapat Produknya udah dapat Nextnya apalagi nih yang menjadi tantangan Nextnya adalah kita mau bikin otomotif ekosistem Dan ternyata itu tantangannya itu lebih berat lagi pak Oke Dari yang kita hadapi di dokter mobil Karena pada waktu 2023 awal itu kita ada bikin namanya Domo Transmisi Untuk perbaikan transmisi mobil Oke Nah kalau di otomotif transmisi itu bisa dibilang itu level 10 pak Kalau misalnya untuk AC itu di level 6 sampai level 7 lah gitu loh Jadi gak semua orang bisa memperbaiki transmisi Sampai akhirnya di 2024 itu kita bikin namanya Domo Hybrid EV Oke Domo Hybrid EV itu bengkel pertama spesialis untuk hybrid dan EV Jadi setelah otomotif ekosistemnya ini terbentuk Jadi kustomer itu enak Mau perawatan AC ke dokter mobil Mau perawatan ibarat transmisi ke Domo Transmisi Mau ke perawatan Hybrid EV ke Perawatan hybrid EV yang sama gitu Oh ini yang namanya seri entrepreneur ya Jadi dari satu sekarang udah mulai berkembang ke beberapa yang lain Dan mulai naik di dalam value chain nya ke Yang apa kayak semacam teknikalnya lebih sulit lah Kita ngomong tentang transmisi Bahkan Bapak mulai masuk ke suatu pasar Yang sepertinya saat ini mungkin belum bener-bener ada ya Pak Dengan masuk ke Hybrid EV Itu kan sekarang baru 1-2 tahun ya di Indonesia Yang rusak kan belum ada ya Belum banyak lah So far awalnya saya juga berpikir seperti itu Pak Kok kita buka sekarang Jangan-jangan kustomernya gak ada Tapi pada waktu kita buka di bulan Januari, Februari, Maret Itu kustomernya ada Pak Ternyata pada tahun 2015-2014 itu Sudah banyak mobil-mobil Camry yang hybrid Ah ya kan ada hybrid ya Ya Prius hybrid, Camry hybrid Bahkan mobil-mobil lama itu ibaratnya problemnya udah banyak banget dan mereka kebingungan mau servisnya di malai Ya udah mulai cukup banyak mobil hybrid Ya mulai masuk ke tahun kelima ya Betul sekali Pak Oke Dan sampai akhirnya di bulan September 2023 itu kita iseng Pak Iseng kita itu kita buka cabang di Malaysia Kita buka bengkel dokter mobil di Malaysia Nah kalau di Malaysia itu gak bisa Pak kita menggunakan kata dokter Karena itu termasuk bisnis yang di Ibaratnya namanya gak boleh dipakai gitu loh Ya Makanya di Malaysia itu kita menggunakan namanya Domo Autotech Ah oke Oke kenapa idinya ke Malaysia Pak? Malaysia itu bisa dibilang kan negara kita punya yang bahasanya ada kemiripan Nah pada waktu kita buka di Malaysia itu kita menemukan potensi Malaysia itu ternyata besar sekali Pak Oke Karena buying power mereka itu besar sekali Besar sekali ya Iya Kemudian rencana kalau yang di luar negeri itu ada rencana apa lagi Pak? Kita akan ekspansi lagi di Malaysia mudah-mudahan tahun ini kita bisa buka satu cabang lagi Karena di Malaysia itu ada problem yang cukup besar itu adalah people Oke Oke Nah tapi kita udah solve untuk problem itu Kita solve mungkin dalam waktu 6 bulan sampai akhirnya kita bisa bawa Kita bisa bawa talent-talent terbaik dari Indonesia untuk bekerja di Malaysia Oke Oke Mungkin kita pelan-pelan mencapai kesimpulannya ya Pak ya Kalau yang saya tangkap tadi itu luar biasa ya Pak di inovasinya Bagaimana Bapak melihat sebuah opportunity di dunia perbengkelan dan permobilan di Indonesia Tadi saya tangkapnya kan Iya ya kayaknya kita lebih perlu banyak bermain dengan teknologi lah Bukan hanya bermain dengan orang ya Betul Kemudian Bapak juga berusaha mensimplifikasi bengkel itu biasanya yang ditanganin terlalu banyak Dengan lebih fokus di dalamnya Kemudian dalam prioritasnya adalah suatu inovasi yang memang langsung dirasakan ya Betul sekali Pak Di dalamnya Kemudian juga diperhatikan dari awal suatu mimpi yang besar ya Pak ya Waktu mulai bisnis itu mimpinya jangan cuman kecil lah Punya satu bengkel tapi dari awal memang mimpinya itu punya bengkel yang jumlahnya itu sampai 100 Kemudian benar-benar akan mempengaruhi dunia perbengkelan dan permobilan di Indonesia Kalau secara umum Bapak melihat ekosistem permobilan dihubungkan dengan bengkel Tantangan dan kekuatan di Indonesia itu apa Pak saat ini Pak? Tantangan dan tantangan kita paling besar itu adalah mereka itu kesulitan adaptasi teknologi dari luar Pak Makanya pada waktu saya buka domo transmisi itu saya bekerja sama-sama pemain nomor satu dari Malaysia Itu namanya GV Autoloop Kita kerja sama akhirnya kita buka di Indonesia Dan untuk hybrid EV pun juga sama Kita kerja sama-sama nomor satu di Malaysia Namanya Mili Auto Nah Indonesia itu punya kelebihan Pak Kelebihaninya itu adalah penduduknya itu sangat-sangat banyak gitu loh Dan di Malaysia pada waktu saya buka bengkel itu saya menemukan kesulitan Kesulitan apa? Kesulitan untuk mencari mekanik mobil Nah itu yang dirasakan sama teman-teman saya di Malaysia sesama pemilik bengkel Mereka itu bisa dibilang gak berani ekspansi Pak Karena mereka kesulitan mencari SDM Yang mereka rekrut sebagai mekanik itu orang Malaysia itu minim sekali Pak Yang ada orang mana? Orang dari Myanmar, orang India, orang Bangladesh untuk bekerja sebagai mekanik Sedangkan problem bahasnya itu juga menjadi suatu masalah Kalau misalnya orang ibaratnya orang Myanmar, orang Malaysia Belum tentu bisa bahasa Inggris sama bahasa Melayu Sedangkan di Indonesia ini bisa dibilang bahasa Melayunya Ya cukup bisa dipahami lah sama mereka gitu loh Dan problemnya kalau kita kirim mekanik ke Malaysia itu problemnya adalah bahasa Inggris Tapi untuk kinerja Pak, untuk misalnya kita ukur potensi ya Mekanik-mekanik Indonesia itu menurut saya sangat-sangat keren sekali sih Oke, oke Luar biasa Luar biasa Jadi yang saya dapet tangkep juga disini kan Kalau kita mau berinovasi untuk bereskan permasalahan yang kita punya Jangan ragu-ragu ke luar negeri ya Pak ya Dan kalau udah ke luar negeri kita cari partner yang menanggung-nanggungnya Selalu yang terbaik Kemudian saya juga tangkep pada saya kalau dalam hal kerjasama ini Kita selalu bisa melihat apa yang kita bisa bagikan ke partner kita Kalau saya tangkepkan dengan Malaysia Kita di Indonesia juga punya nih Kita punya suatu pasar yang luar biasa Kita punya potensi SDM yang luar biasa Kemudian di luar negeri juga ada suatu pasar dengan adanya Sudaya beli disananya Dan juga kebutuhan mereka akan SDM di kita ya Dan mereka punya suatu teknologi yang kita bisa belajar Mungkin kata penutup Pak Untuk teman-teman mungkin yang pendengar daripada reka baru Yang pengen berinovasi Kemudian mencontoh Bapak dengan serial entrepreneurshipnya Kira-kira hal apa yang perlu mereka perhatikan nih Terutama dalam langkah pertamanya Pak Langkah pertama itu saya yakin gak akan pernah mulus Pak Saya yakin gak akan pernah mulus Makanya untuk menjadi serial entrepreneur kita perlu bikin namanya bisnis prototipe Jadi ketika saya di awal bikin Misalnya mungkin teman-teman akan melihat ya Wah bisnis saya banyak Tapi gak ada beberapa bisnis yang masih prototipe Dan prototipenya belum selesai Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu loh Nah ketika kita bikin prototipe Kita mesti pastikan dulu prototipenya itu benar-benar mateng Paling gak 70% Jadi kita teman-teman di luar sana kan banyak punya bisnis ya Pak ya Mereka lihat wah tahun pertama bisnis saya bagus Oke abis itu buru-buru jual franchise Akhirnya sama prototipenya gak mateng kemudian semuanya hancur gitu Jadi jangan takut melangkah bikin prototipe Pastikan prototipe itu mateng baru duplikasi ke tempat-tempat yang lain Pak Oke kalau ini terima kasih untuk sharingnya Sangat bermanfaat untuk teman-teman di Rekaparu Ya teman-teman kalau mau belajar lebih jauh Bisa langsung aja mampir ke dokter mobil Bahkan mereka masih punya Dumbo Akademi Dan beberapa sister company yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih